Intro Welcome to Rifki the Cyber Sebelum gue melanjutkan ke dalam pokok topik yang akan gue sampaikan sama lo Izinkan gue untuk bercerita sama lo tentang seseorang yang bernama Amando Carillo Fuentes Dia dulu adalah seorang one of the drug cartel yang memimpin kartel Juarez Dia keponakannya Donato yaitu Guadalajara Kartel Nah wajahnya kayak apa? Wajah aslinya Amando Carillo Fuentes Selain dia memang sudah meninggal ketika pada waktu prosedur operasi plastiknya Yang menarik dari dia adalah dia memiliki sebuah skill kehebatan dibanding para kartel lainnya Yaitu skill teknik mampu memiliki knowledge untuk menerbangkan pesawat terbang Oleh karena itu yang dia lakukan untuk mentransport produk-produk yang terlarang tersebut Dia menggunakan, dia membeli sebanyak 30 Boeing 727 Nah supaya Boeing itu tidak go under the radar Yang dia lakukan dua hal Satu, menerbangkan pesawat di 49 ribu feet Dengan menggunakan pressure suit Itu yang pertama Yang kedua Dia mengambil transporter dan membenarkan pengambilan Supaya tidak Pesawat tersebut tidak membroadcast automatic dependent surveillance broadcast Menarik kan? Nah apa hubungannya? Nah gue udah pernah ngajarin sama lo Bagaimana nge-track your own You have your own aircraft tracker Yaitu ketika lo bisa nge-track dari radio automatic dependent ADSB Automatic dependent surveillance broadcast Di frekuensi 1090 MHz Dengan menggunakan RTL-SDR ini Nah ini nih videonya nih Nah yaudah lo klik ya Jadi lo bisa tau gimana caranya nge-track flight radar Gue juga melihat ini ketika Di filmnya Capo Dimana para law enforcement dan task force Menge-track Capo Ketika menggunakan pesawat terbang Dengan menggunakan ADSB ini Nah sekarang gue menuju ke topik utama Saat ini Gue akan mau sharing sama lo Bagaimana menggunakan RTL-SDR Yang sangat mudah sekali Bayangkan ketika lo memiliki komputer Lo bawa komputer Lo gak punya paket data Gak ada internet Dan lo harus mendengarkan radio Misalnya Tapi misalnya aja terjadi Lo punya ini Lo punya RTL-SDR Lo punya Antena Dan lo punya laptop Lo bisa dengerin Radio FM atau AM Atau apapun frekuensi yang lo akan dengarkan Tanpa menggunakan internet Atau menggunakan digital radio Nah bagaimana caranya Gimana melakuinnya Biar gue gak Tambah banyak Kalau gue tambah baca lagi Karena gue suka ngomong Ayo guys Langsung kita lakuin Jadi guys Yang pertama lo lakukan Nah langkah pertama Yang harus kita lakuin adalah Sebelumnya Supaya kita fresh Supaya kita merasa Apa semangat Yaitu adalah guys Kita ngopi dulu Oke Segar Nah Kali ini Gue akan menggunakan RTL-SDR Yang mudah banget Untuk lo dapatkan Di Apa namanya Di marketplace Akan berbeda dengan yang seperti Gue tunjukkan Ketika gue pada waktu Video gue di intro Yaitu Gue menunjukkan Yaitu NextSDR Tapi saat ini Karena gue kepengen Memberikan sebuah video Tentang RTL-SDR Tapi untuk Hello World Implementasi Bagus untuk lo berkenalan Dengan RTL-SDR Yaitu Gue akan Menggunakan RTL-SDR Seperti ini guys Atau Coba gue Ya mungkin Karena flip kameranya guys ya Ya Di VB Seperti ini Nah Dan kalau lo beli ini Biasanya lo dapat Antena seperti ini Nanti link belinya Akan gue taruh Di dalam Link description ini Nah Pertama-tama guys Yang lo perlu lakuin adalah Lo melakukan Instalasinya dulu Ya Bagaimana cara instalasinya Hanya dua aplikasi Pertama Library Daripada RTL-SDR Yang akan berikutnya Menyertakan Komen-komennya Setelah selesai di install Yang kedua adalah Source Exchange Source Exchange Adalah Aplikasi Seperti Swiss Knife Army Daripada Audio Converter Jadi dia bisa Merubah Meng-convert Dari audio format yang satu Ke audio format yang lain Dan dia adalah Windows Operating system Agnostik Mau Linux Mau Windows Mau Mac OS Itu universal Dan platform Agnostik Jadi tidak harus Pada platform Operating system Tentu Nah Gimana cara installnya Nah Cara installnya adalah Seperti ini guys Pertama Yang gue bilang sama lo Kita akan install Lib RTL-SDRnya dulu Ini komennya guys Lo cukup aja Misalnya Google aja sih guys Misalnya Karena gue pake Macbook Gue pakenya bro Silahkan Kalau dengan menggunakan Kalian banyak caranya Ya kan Mac Misalnya Lib RTL-SDR Nah ini dia Ketemu disini Gini cara nyarinya guys Nah Gue langsung Jalanin Taruh disini Ya Bismillah Install Nah ini agak lama guys Jadi kita harus Nunggu dulu Ya kan Tunggu 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 Ya kan Dia jalanin dulu Segala macam Jadi sekalian Mengupdate Beberapa Perintah Beberapa Komen-komen Dia melakukan Auto-update Dan memang Bro ini adalah Cara mudahnya Kita untuk Menginstall Daripada Pada macOS Ya kan Maaf Menginstall Aplikasi-aplikasi Tentu pada macOS Ah disini Dibilang Ini Reps Is already installed And already up to date Ya kan Dia reinstall Karena gue udah Nginstall guys Ya kan Nah yang Cara kedua Abis itu Setelah gue Nginstall Lib RTL-SDR Nah Untuk Memvalidasi Bahwa Instalasi gue Sukses apa enggak Gue cukup Jalankan Seperti ini RTL Nah itu banyak guys Udah keluar ya Ada RTL ADSB Ini buat Flight Radar sih Bisa juga pakai ini Ada RTL FM RTL SDR Segala macam guys Berarti instalasi gue Udah selesai Untuk RTL SDR Sekarang Gue perlu Untuk Supaya kita bisa Dengar Sounds properly Dengan menggunakan Audio format Code format yang lain Kita menginstall Namanya Socks Yaitu Sounds On Exchange Segala macam Gitu guys Ini tuh Commentnya Seperti ini Beru install Socks Gue akan install Install Gue jalanin Ini sudah Di install Berkata gue udah Nginstall guys Cuma gitu aja Kalau dia enggak Nginstall ya Dia akan terusin Nah saatnya kita Menjalankan audio Yang akan mau kita Jalankan Nah setelah Lu kelar Melakukan Instalasi-instalasi Tersebut Gue akan Meletakkan ini Kedalam USB guys Gue masukin sekarang nih Oke Antenanya Gue akan Taruh ke atas Ya taruh Di samping Laptop lu Juga enggak apa-apa Kan dia cuma Receiver aja Nah sekarang Kita saatnya Menikmati Dengan Menggunakan Command yang Akan gue kasih Ini Ya kalau misalnya Kita pake RTL Misalnya kita Menggunakan RTL FM Minus H RTL FM Minus H Nah ini banyak Guys Ada banyak Argumennya Disini Tapi gue mau langsung Aja Lo tinggal Contek aja Commandnya Nah ini dia guys RTL FM Dengan G50 Di frekuensi 95,1 Megahertz Ini menggunakan Modulasi FM Segala macem ya Dan ini ditemukan Dengan Cara dengan Gue melakukan Fine tuning Akhirnya ketemulah Argumen seperti ini Yang kita tidak bisa Bahas satu per satu Oleh karena itu Langsung aja Gue enter guys ya Saatnya dengerin 95,1 FM Guys Kiss ini adalah Kiss FM Dan Kiss FM Tidak mensponsori Acara ini Dan gue tidak Mendapatkan Sesuatu benefit Ini gue murni Cuma gue mau Tampilin aja Kiss FM Untuk kita dengerin Bareng Dengerin ya guys Disini Dan lo bisa menjalankan Radio ini Berarti lo sudah Sukses Ber Hello Dengan Menggunakan RTL SDR Oke guys Stay learning Stay humble Oke guys Sekarang lo Paling gak Lo udah punya Rasa Get To have a feeling Of fulfilled Lo melakukan Sebuah eksperimen Yang fruitful Dengan cara sederhana Oh this is my first My hello word Of RTL SDR At least Seperti itu Yang bisa Gue nikmati Dengan nyata Gue bisa dengerin Musik Tanpa Menggunakan internet Tapi dengan Menggunakan antena Bukan berarti Lo akan Stop learning Saksikan pada Video-video gue berikutnya Oke guys Salam sukses Semoga lo sukses selalu Sampai ketemu Di next Video Of the Rifki the Cyber Take care guys Sampai ketemu